Lubang hitam itu adalah sebuah benda yang sangat rapat. Dia sangat masif, tapi sangat kompak, sehingga kerapatannya itu begitu besar. Nah, gaya gravitasi yang sangat besar itu menyebabkan bahkan cahaya tidak akan pernah bisa lepas dari lubang hitam itu. Karena tidak ada cahaya yang bisa keluar dari lubang hitam itu, maka selama ini tidak pernah ditemukan adanya bukti keberadaan lubang hitam. Lubang hitam itu sendiri sebetulnya sudah dirumuskan secara teoritis dari teori relatifitas Einstein sekitar 100 tahun yang lalu. Bukti-bukti keberadaan black hole atau lubang hitam itu ada ditemukan indikasinya dari indikasi-indikasi yang tidak langsung. Contohnya adalah pergerakan bintang-bintang di arah pusat galaksi Bimba Sakti. Kemudian dari pengamatan gelombang gravitasi dari pengamatan LIGO di tahun 2014. Itu mengindikasikan bahwa lubang hitam itu ada dan membutuhkan waktu beberapa tahun. Kemudian untuk memperoleh bukti langsung atau potret bahwa lubang hitam itu ada. Nah, karena lubang hitam itu sangat kompak dan ukurannya termasuk kecil untuk bisa ditemukan di alam semesta yang sangat luas itu, maka dibutuhkan peralatan yang sangat-sangat kuat untuk bisa merekam keberadaan lubang hitam itu. Oleh karena itu, maka beberapa teleskop radio yang terkuat di dunia itu bekerjasama mempergunakan teknik yang disebut sebagai VLBI atau Very Large Base Interferometry. Dan dengan teknik yang mensinkronkan serangkaian fasilitas teleskop terkuat itu, itu membuat teleskop yang kira-kira seukuran bumi dari titik-titik pengamatan itu. Kemudian dengan juga melakukan koreksi pada rotasi bumi, kemudian direkam dan diperolehlah hasil yang kemudian diperkenalkan sebagai potret pertama dari lubang hitam itu.